Intro Hai guys, aku Dipta dan di video kali ini, aku bakal ngasih tau ke kalian tips menghadapi ujian ala I-Level Ambassador Yuk, langsung kita simak aja Tips nomor 1, kuat dan dekat Sebelum kita kemana-mana, kita harus tumbuhkan dulu niat yang kuat di dalam diri kita buat persiapin ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik karena kalau gak ada niat, ya mana bakal ada semangat kalau gak ada semangat, usaha juga gak bakal memaksimal Tips nomor 2, atur waktu dengan baik Ya, manajemen waktu itu penting banget guys Lebih baik nih, kita cicil dulu materi-materi ujian dari jauh-jauh hari baik yang hafalan ataupun latihan soal daripada kalau kita lahap semuanya dalam sistem kemudian semalam Wah, udah bakal maksimal deh belajarnya khususnya nih, buat belajaran-pelajaran yang maturnya berat atau cukup banyak Tips nomor 3, manfaatkan fasilitas yang ada Di situasi online learning kayak gini kita bisa jadikan gadget-gadget yang ada di depan kita semua ini mau itu laptop, tablet, hp, dan lain-lain sebagai penunjang produktivitas kita Wah, gimana tuh caranya? Kan banyak tuh di gadget-gadget kita ada aplikasi kalender, to-do list, reminder, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa ngebantu kita ngatur jadwal atau ngingetin kita akan kewajiban belajar kita Tips nomor 4, istirahat yang cukup Di masa-masa yang muras tenaga ini kita harus bisa jaga stamina kita guys Istirahat yang cukup, jangan tidur kemarin-kemarin biar besoknya bisa fresh saat ujian Kita harus bisa maksimalin waktu belajar kita Tinggalin dulu deh kegiatan-kegiatan yang gak ada hubungannya sama ujian Tips nomor 5, tenang dan jangan tegang Karena semua yang kita udah siapin sebelumnya bakalan sia-sia kalau kita panik pas hari ujian Bisa-bisa pikiran kita buyar dan pelajaran yang kita udah belajarin hilang deh Satu hal lagi yang penting Jangan lupa berdoa dan minta doa ke orang-orang terdekat supaya ujiannya dilancarkan Oke, bonus tips Simak guru dengan baik saat menyampaikan materi Kalau itu kita lakukan 50% gambaran materinya sudah kita tangkap Jadi nanti kita gak harus belajar dari nol lagi deh Nah guys Tips-tips yang aku sampein tadi itu ternyata sejarah loh sama nilai-nilai yang aku dapetin waktu aku di high level khususnya tentang self-directed learning Maksudnya apa tuh? Maksudnya Kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu kita lakukan atas dasar inisiatif kita sendiri karena kita sudah paham tentang sasaran dan tujuan yang ingin kita capai Sekian dari aku Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton